Oke, domba selanjutnya ada Patriot. Patriot ini adalah pejantan unggulnya YFF yang sudah banyak mengawini betina-betina cantiknya YFF dan juga anak-anakannya sudah banyak nih. Dia masih tetap prima, bisa dilihat dari tanduknya gagah ya, berbeda. Ini jenis tanduknya. Oke, selanjutnya kita akan keluarin buton, jenis tanduk yang kedua nih. Wah, lihat, bisa dilihat gagah sekali ya si buton ini. Dia warnanya hitam, belakangnya putih. Nah, ngomong-ngomong soal kontes nih, ada salah satu kategori yang unik, yaitu Raja Kaseb. Jadi, Raja Kaseb ini biasanya mengkonteskan domba-domba pejantan gitu ya, yang umur maksimalnya adalah Punglak 4 gitu. Dimana yang dinilai adalah... Terima kasih telah menonton! Halo Sobat Kandang, balik lagi bersama saya, Bobang Tuil. Nah, Sobat Kandang, hari ini Bobang Tuil bakal ngajak Sobat Kandang buat berkeliling kandang yang parmerfarm lagi nih. Ada yang unik, karena kita akan berkeliling membahas soal domba garut nih. Pasti Sobat Kandang udah familiar banget nih sama domba garut. Mungkin juga dari Sobat Kandang ada yang suka banget nih sama domba garut, pastinya. Karena memang domba garut ini memiliki keunikan nih. Salah satunya adalah tanduknya. Dilihat dari tanduknya yang gagah, keren, terus juga mewah gitu ya. Pasti nggak sedikit dari Sobat Kandang jatuh cinta banget sama domba garut. Nah, Bobang Tuil bakal bahas lengkap soal tanduk domba garut dan juga bakal berkeliling ngeliat tanduk-tanduk mewah domba-domba yang dimiliki oleh yang parmerfarm. Pasti penasaran bukan? Nah, sebelum itu jangan lupa like, comment, subscribe, serta share konten-konten yang ada di yang parmerfarm ke Sobat Kandang lainnya. Udah nggak sabar? Nggak sabar? Nggak sabar? Langsung aja ikuti Bobang Tuil. Let's go! Let's go! Kalau ngomongin soal domba garut, pasti Sobat Kandang udah familiar banget nih. Mungkin juga Sobat Kandang sangat jatuh cinta sama domba garut. Ya wajar, karena memang domba garut ini memiliki keunikan sendiri. Domba garut ini selain bisa dimanfaatkan dagingnya untuk kurban, untuk akika, atau untuk konsumsi harian, tapi domba garut ini juga memiliki fungsi yang fantastis, salah satunya untuk fancy atau hobi. Banyak para peternak-peternak yang memang terjunya di dunia hobi gitu ya, biasanya, melalui seni ketangkasan domba garut atau kontes ternak. Nah, makanya kenapa domba garut ini disebut domba duifungsi? Karena ruminansia kecil yang satu ini memiliki fungsi ganda gitu. Selain untuk pemenuhan konsumsi harian, kurban akika, bisa juga untuk fancy atau seni. Nah, banyak juga event-event kontes ternak dan juga seni ketangkasan domba garut yang diselenggarakan, apalagi di Jawa Barat ini ya. Nah, kita bahas sedikit tentang kontes ya. Nah, ngomong-ngomong soal kontes nih, ada salah satu kategori yang unik, yaitu Raja Kaseb. Jadi, Raja Kaseb ini biasanya mengkonteskan domba-domba pejantan gitu ya, yang umur maksimalnya adalah punglak 4 gitu. Dimana yang dinilai adalah proporsi tubuh, terus juga dari tanduk tentunya. Dari mulai puhunya, terus juga ujung tanduknya yang bagus, bentuk tanduknya yang indah gitu ya, yang mewah, yang keren gagah, dan proporsi tubuh lainnya gitu. Nah, biar lebih kebayang, kita bahas aja satu-satu macam-macam tanduk dan juga spil tanduk-tanduk mewah yang dimiliki oleh Young Farmer Farm nih. Langsung aja ikutin pabang tuir ya, let's go! Oke, sekarang kita bahas tanduk ya. Yang pertama, bisa dilihat nih, ada domba di depan saya, yaitu Johnson. Ya, ini dia si Johnson. Johnson ini memiliki tanduk ngabendo. Apa sih maksudnya ngabendo? Bisa dilihat ya, Sobat Kandang, dari tanduknya, dari mulai puhu sampai ke ujungnya, itu tidak lebih dari satu putaran. Tanduk ngabendo ini juga diatur dalam SNI, Standar Nasional Indonesia. Dengan keunikan dan ketegasan tanduknya ini, menjadi salah satu hal yang dihargai dan juga keindahan gitu. Karena ngabendo ini mirip bentuknya, seperti salah satu penutup khas Sunda gitu ya, penutup kepala, yaitu bendo. Makanya disebut ngabendo. Nah, ini dia Johnson, salah satu domba yang memiliki tanduk mewah di Young Farmer Farm. Dengan tanduk, jenisnya ngabendo. Oke, selanjutnya kita akan keluarin buton, jenis tanduk yang kedua nih. Wah, lihat, bisa dilihat gagah sekali ya si buton ini. Dia warnanya hitam, belakangnya putih, terus juga mukanya atau benguknya ini yang serem banget. Menambah kegagahannya dan juga tanduknya yang lebar gitu ya, ke samping. Serta kelihatan dari paras wajahnya ini petempur banget gitu. Nah, si buton ini kita pancu dulu biar lebih enak kita ngebahasnya. Yuk, let's go. Oke, ini dia domba yang kedua. Buton namanya. Nah, dengan kegagahannya dia, badannya yang tegap, porsi tubuhnya yang berisi, berotot, tanduknya yang lebar, ditambah parasnya yang serem, membuat buton ini menjadi salah satu domba favorit Sobat Kandang juga nih. Nah, buton ini memiliki jenis tanduk namanya ngaleang. Ngaleang itu bisa dilihat ya, dia ke samping, jadi lebih lebar, terus juga ada satu putaran gitu ya. Ini sebutannya ngaleang seperti buton ini. Ya, itu Sob. Selanjutnya nih Sobat Karibnya, yaitu Raya. Kita mengeluarin Raya. Jadi, si Indosama Raya ini didatengin bareng ke yang par-par-par. Kita juga pernah bahas di Youtube gitu ya. Nah, ini. Wah, udah mulai. Kelihatan dia ngamuk banget mau keluar. Udah nggak sabar. Kita tunggu. Wah. Nah, kita siap-siap Raya mau keluar nih. Ini pasti galak banget dia, salah satu domba yang galak yang ada di yang par-par. Nah, udah keluar. Udah loncat dia. Kita pancu dulu ya. Ayo. Selanjutnya ada Raya nih. Raya temennya Indo, tapi galak banget. Tadi juga hampir diadu ya. Bisa dilihat tanduk yang ngagayor itu dia ke bawah, terus melengkung ke samping. Nah, ini semakin dia berumur, nanti akan semakin lebar gitu ya ke samping. Ini salah satu tanduk yang banyak dimiliki oleh domba-domba Garut. Ini dia si Raya. Salah satu petempur juga. Si Ganteng, si Gagah, si Kasep. Oke, selanjutnya kita akan ngeluarin si Indo nih. Yang mana jenis tanduk selanjutnya apa ya? Kita tunggu, keluarin dulu. Si Indo mau dikeluarin. Nah, dia. Wah, udah keluar. Waduh, sampai kesusahan ya, Bangos. Kita pancu dulu. Kita pancu dulu. Oke, tanduk selanjutnya yang banyak dimiliki oleh domba-domba Garut adalah ngagayor. Nah, ngagayor ini kita akan keluarin tiga ekor, ada Indo, Raya, dan juga Sultani. Ini yang di depan adalah Indo. Bisa dilihat ngagayor ini bentuk tanduknya dari pangkal tanduk sampai ke ujung, itu melingkar. Di mana ke bawah, lalu ke samping. Wah, ini sebelahnya Raya. Nggak kuat untuk ditahan. Sudah putus juga. Domba jenis tanduk ngagayor lainnya adalah Sultan, si Raja Pedaging. Kita mau keluarin dulu. Nah, udah keluar. Bisa dilihat besar banget ya. Dia 100 kg up nih. Sultan. Wah, Sultan ini adalah Raja Pedagingnya YFF. Salah satu maskot juga gitu ya. Kita pancu dulu. Oke, Sultan, si Raja Pedaging. Bisa dilihat dari badannya yang berisi banget. Dia 100 kg up. Di tanduknya, kita buktikan ya apakah benar dia ngagayor. Bisa dilihat. Dia ke bawah, lalu ke samping. Nah, walaupun memang secara lebar, tidak seperti yang Indo dan Raya tadi. Karena memang kalau Indo dan Raya itu masuk ke kategori Raja Kaseb juga. Sementara kalau Sultan, dia lebih fokusnya ke Raja Pedaging. Walaupun memang bentuknya tetap ya. Ini juga namanya sama, ngagayor. Gitu, So. Oke, selanjutnya kita akan ngeluarin Patriot nih. Salah satu jenis tanduk terakhir yang berbeda. Menurut ini mewah, keren banget juga nih ya. Nah, ini dia si Patriot. Pejantan unggul keluar dari kandangnya. Oke, kita pancu dulu. Oke, domba selanjutnya adalah Patriot. Patriot ini adalah pejantan unggulnya YFF. Yang sudah banyak mengawini betina-betina cantiknya YFF. Dan juga anak-anakannya sudah banyak nih. Dia masih tetap prima. Bisa dilihat dari tanduknya gagaya berbeda. Ini jenis tanduknya adalah ngegolong tambang. Nah, mungkin Sobat Kandang udah mulai kebayang nih. Ngegolong tambang. Sesuai sama namanya. Ngegolong itu menggulung. Tambang itu nya tambang. Jadi, kenapa disebutnya ngegolong tambang? Karena bisa dilihat bahwa gulungannya itu seperti tambang. Dari pangkal terus ke bawah dan ke samping menggulung lebih dari satu kali. Semakin tambah umurnya, semakin banyak gulungannya. Makanya disebut ngegolong tambang. Nah, ini dia salah satu maskot YFF juga. Sebagai maskot pejantan. Yang mana keturunan-keturunannya juga bagus. Nah, Sobat Kandang kalau yang bertanya nih. Kira-kira gimana sih biar bisa mendapat tanduk yang keren-keren yang mewah. Kalau pertanyaannya apakah tanduk bisa dibentuk? Tentunya tidak. Karena tanduk ini merupakan alamiah. Tumbuhnya seperti itu. Biasanya berdasarkan keturunan sebelumnya. Atau pejantan-pejantan sebelumnya. Nah, kalau Sobat Kandang ingin punya anak dengan keturunan yang bagus. Yang tanduknya mewah. Tentunya harus membeli pejantan yang bagus juga gitu. Yang seperti tadi. Yang ngegolong tambang. Ngegayor. Terus juga ngeleang, ngebendo, dan lain-lain. Nah, dikawinkan dengan bibit unggul yang bisa mencetak anakan sama seperti pejantannya gitu. Itu nanti anaknya bakal bagus. Tapi kalau pertumbuhan tanduk bisa dibentuk? Tentunya tidak. Tapi kita bisa mencegah agar tanduk tumbuhnya tidak jelek gitu. Salah satunya dengan membuat area kandang ya. Di samping-sampingnya itu ada penyangga biar tidak tewang kalau bahasa Sundanya atau tidak simetris. Terus gimana nih kalau misalnya tanduknya jelek, tidak simetris atau tewang ya sebutannya. Itu ada bengkel tanduk. Yang mana bengkel tanduk ini biasanya untuk membuat tanduknya lebih simetris atau kalau misalnya tanduknya terlalu rapat dengan muka, dengan kepala, atau dengan tubuh, itu bisa dicekahkan gitu atau dilebarkan. Nah, itu salah satunya bengkel tanduk nanti menggunakan besi panas dan lain-lain. Ada juga kontennya di IFF tuh, yang bengkel tanduk. Oke Sobat Kandang, nah itu tadi kita udah keliling, muter-muter sambil ngeliat tanduk-tanduk mewahnya Yang Parmer Farm, berkenalan dengan jenis-jenis tanduk juga. Selanjutnya nih, kita mau bahas apa? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Kita nanti ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih udah ikutin Mbak Bang Tuil. Jangan lupa like, komen, subscribe, serta share konten-konten yang ada di Yang Parmer Farm ke Sobat Kandang lainnya. Maju terus peternak Indonesia, bangga menjadi peternak Indonesia. Bye-bye.